entah usaha apapun itu yang penting konsisten soalnya kalau kita udah konsisten juga semen dengan usaha itu mau pasang suruh tetap kita lakukan terus jaga kualitas jangan lupa paling yang utama itu jujur perkenalkan nama saya Ertyanto dari Songo arwana Muntilan alamat dipasekan Reksi Muntilan RT4 Rp10 sebenarnya ini awalnya cuman hobi ya mas ya awalnya bukan arwana superhead yang saya pelihara itu arwana golden red biasa kalau untuk fokus jualannya itu baru sekitar dua tahun ini Mas kalau kemarin-kemarin cuman hobi aja ngilangin stres tiap malam cuman duduk di depan akwarium awalnya cuman seperti itu untuk ikan yang superhead yang pertama sampai kedua itu ambil dari kecil tak besarin ya jadinya enggak terlalu bagus cuman kok ada untungnya disitu kalau kita beli arwana di daerah Kalimantan sana yang asal-usunya ikan ini dari sana harus beli modelnya angkut kering nah jadi misal satu akwarium ada sekitar 20 ekor atau 20 ekor ya itu harus dibeli semua gitu loh makanya kan temen saya bilang yuk kita jalan bareng kalau ada ikan bagus kita ambil semua cuman modal kita uang yang untuk beli itu kita bagi sama lebih bagi rata misal atau tahun nota belanja sekitar 50 ya nanti 2525 seperti itu usaha ini sih sebenarnya bisa dibilang cuman sampingan ya jadi arwana ini cuman untuk nyalurin hobi aja misal punya penghasilan di sini di arwana itu kok melebih penghasilan utama saya itu bonus lah yang penting ada keuntungan buat operasional si ikan itu sendiri aja sama pengembangan pengembangannya kalau untuk konsumtif saya pribadi saya belum ngambil sampai sekarang bioperasional di sini yang paling besar itu di listrik karena dari segi lampu kan banyak banget terus mesin kena akuarium termasuk heater dan sebagainya cuman kalau di sini saya enggak pakai hiter-hiter cuma enggak pakai kalau ikan sakit aja paling buruk sebenarnya di hiter kalau lampu nggak begitu cuman kalau di sini ya rata-rata listrik perbulan paling satu jutaan itu kalau untuk pakan kan ya sekitar satu setengah pengembangan lah kenapa ikan arwana itu mahal menurut saya pribadi mungkin karena ini ikan endemik asli Indonesia asli dari Borneo jadi kalau di Jepang ada koi kalau di Indonesia ada arwana kalau di Thailand ada luhan mungkin seperti itu jadi kenapa harganya tinggi kalau orang ikan hias bilangnya arwana itu wajahnya ikan hias mau pelihara ikan apapun sejauh filtrasi sama air jenengan kondisinya bagus insyaallah aman jadi semua tergantung air jadi yang pasti kita merawat air dulu nanti air yang akan merawat ikan kita jenis seperti itu kalau untuk ganti air itu tiga hari sekali cuman yang 10 akwarium satu filtrasi ini tiap hari saya ganti walaupun cuman sedikit-sedikit cuman tiap hari saya dripping airnya pakai air baru ikan arwana kan ikan predator ikan karnifora kalau itu pakan saya lebih pakai anak angkatak cuman kalau untuk pakan yang frozen atau peku itu saya pakai udang fanami buat ngolah warna juga itu fungsinya kalau katakan cuma buat pembentukan si buti ikan biar jadi bagus untuk pagi itu udang untuk malamnya kata disini mungkin satu arwana saya kasih steng mat kalau disini ada kafe ikan kafe itu fungsinya buat bersihin kotorannya si arwana itu sendiri kalau untuk yang satunya ada Oscar ada red parrot itu untuk cuman untuk bantu naikin si mental arwananya sama persaingan di makannya biar arwananya itu korsi makannya bisa banyak gitu loh nanti kalau udah mentalnya si arwana udah bagus mungkin yang Oscar saya angkat saya bisa jadi pengmat untuk arwana itu kalau bisa sih ya kalau bisa nyari yang ada ada fungsinya jadi enggak cuman gua biasan aja cuman ada fungsi untuk si arwana itu sendiri ya kualitas arwana yang bagus itu yang pasti dari bentuk kodinya kotak terus sepalanya ngendok terus dari dayunya ya panjang proporsional lah sama sirip ekornya sama fin di bawahnya terus kerapian sisik sama di mata enggak 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 drop S atau DE jadi intinya mulus semua kalau ikan arwana berkualitas itu tuh gantungin indukannya kalau indukannya itu bagus Insya Allah hasilnya bagus terus nanti faktor yang kedua itu di kitingnya atau perawatannya yang dari kecil sampai besar itu kalau perawatannya benar Insya Allah jadinya tetap sama seperti indukannya kalau ikan bagus jadinya ya bagus kalau kendala sama penyakit itu biasanya yang kutu jarum wadar baga terus jamur kapas yang paling ringan ya jamur kapas kutu jarum lu masih ditarah ringan lah bisa diobatin cepat cuman kalau yang paling gawat itu kalau ada kenalan apa aeromonas atau dropsy ke sisik nanas kalau orang bilang itu kemarin ada satu disini yang kena itu cuma tak obatin pakai garam ikan resirkulasi air tak matiin sama tak kasih aerator yang benceng Alhamdulillah tiga hari udah sembuh tapi tiap hari harus ganti air sedikit walaupun 30% gitu harus diganti air tiap ganti air kita kasih garam ikan itu penanganan disini seperti itu Mas jadi saya nggak suka pakai obat-obatan kimia kalau nggak kepepet karena obat-obatan kimia kalau nggak kita ngasihnya terlalu dosisnya terlalu tinggi takutnya kan nanti si ikan bukannya sembuh tapi malah lewat dari segi harga pun nggak ada penurunan yang terlalu signifikan seperti ikan-ikan lain karena emang ini ikan kan susah buat dikembangkan kalau untuk pemasaran kalau disini rata-rata cuman kita pasarkan lewat online Facebook dari hasil ikan itu ya kita masih kita kembalikan ke ikan entah itu pengembangan untuk nambah akwarium lagi atau untuk beli ikan lagi seperti itu Mas jadi kita belum ngambil untuk yang kekayaan pribadi itu belum ya dari 25 ekor ini kalau misal di nominalkan ya sekitar tiga lima puluhan Mas di umset paling tinggi di hobi arwana itu kalau di uangkan sih saya kasih bocoran aja itu pas waktu tahun 2023 bulan Agustus itu kita bisa jual 80 ekor untuk satu bulan kalau di arwana ini kan nggak bisa kita prediksi ya Mas perbulan kita dapat segini atau per minggu kita dapat segini atau per tahun dapat segini karena ini kan hobi jadi mau laku cepat mau laku lambat ya kita enjoy enjoy aja karena emang ini cuman buat nyalurin hobi enggak terlalu untuk mencari keuntungan yang seperti buat mata pencarian utama itu enggak karena kan kita udah ada mata pencarian utama yang lain jadi yang ada di sini itu mulai harga dua setengah juta itu yang ukur 22 cm sampai tertinggi kalau yang di sini itu harga 35 duka dan dukanya kalau pas ada yang mati atau apa kan namanya kita dan kita pelihara juga berkaitan dengan nyawa kan resiko terbesar ya kematian yang pasti kita antisipasi dulu dengan perawatan air itu tadi jadi kalau kita bisa ngerawat air kita selalu ngecek kondisi pH berapa TDS nya berapa gitu itu antisipasinya seperti itu Oh cuman jadi untuk menghasilkan ya udah ngalir aja misal dapat banyak Alhamdulillah kalau dalam satu tahun enggak ada yang laku ya ya emang belum rezekinya tapi kan kita tetap rawat ikan itu karena kita suka enggak ada target yang harus dicapai untuk komset itu enggak ada cuman kalau untuk target punya ikan yang sebagus apapun itu itu malah ada targetnya gitu kalau harapan pantau besar saya itu mau punya ikan berapapun yang penting saya punya ikan bagus semua itu harapan terbesar saya seperti kalau punya ikan bagus-bagus lebih kerasan duduk di rumah daripada keluar kalau saya ikan di rumah main kesini enggak harus beli yang penting kita sering-sering dulu nambah saudara entah usaha apapun itu yang penting konsisten soalnya kalau kita udah konsisten kita senang dengan usaha itu mau pasang surut tetap kita lakukan terus kita berinovasi terus gimana caranya untuk mengembangkan usaha yang sedang kita jalan intinya seperti itu nah jaga kualitas jangan lupa paling utama itu jujur jadi misal kita jualan ikan misal ada ikan cacat ya kita bilang cacat ikan mulus ya bilang mulus gitu loh jadi saya lebih disuka kalau misal mau beli itu tanya-tanya di Facebook atau di WA kalau disuka mereka langsung datang ke sini jadi mereka bisa lihat langsung ikannya mau mana yang disuka dia mau nyacat kayak apapun monggo gitu loh karena kan beda mata beda penilaian yang pasti oke buat temen-temen yang di di sekitar Magelang Muntilan atau di Jogja kalau mau main-main lihat ikan arowana superred bisa hubungi saya di 082-134-670-924 terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati